Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Pada lanjutan pertandingan BRI Liga 1 2021, seri kedua sekaligus pertandingan terakhir, tim berjuluk Singoedan akan berhadapan dengan tim Jawa Timur asal Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya, yang digelar di Stadion Manahan Solo. Pertandingan yang berjuluk DRB Jatim ini selalu menyajikan pertandingan yang sangat seru. Tim Singoedan yang mengenakan jersey berwarna biru, sedangkan Persebaya Surabaya mengenakan jersey berwarna putih. Persebaya memulai pertandingan dengan sangat baik. Beberapa peluang mampu diciptakan melalui marukawan dan kawan-kawan. Asik melakukan serangan, justru Persebaya harus rela kebobolan terlebih dahulu melalui titik putih. Carlos Fortes yang ditunjuk sebagai Algojo dalam penalti ini berhasil membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-10. Dengan gol tersebut, membuat Arema FC terus melakukan gencaran serangan terhadap lini belakang Persebaya Surabaya. Tak berselang lama, Muhammad Rafli mampu menggandakan gol Arema FC melalui kerjasama apik antara lini depan Arema pada menit ke-21. Keasikan menyerang, Arema FC dikejutkan oleh gol yang diciptakan oleh Samsul Arif mantan pemain Arema. Samsul Arif berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Arema FC pada menit ke-38. Hingga turun minum, skor tidak berubah 2-1 untuk keunggulan Arema FC. Pada babak kedua, tim Persebaya Surabaya langsung berinisiatif menyerang sejak peluit dibunyikan. Persebaya berupaya untuk mengejar selisih gol dari Arema FC beberapa peluang mampu mereka ciptakan melalui skema set-piece dan serangan balik. Naas menimpa Arema FC pada menit ke-53, Arema harus bermain dengan 10 orang. Karena Deddy Santoso terkena kartu kuning kedua akibat melanggar Reva Adi. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh anak asuhan Aji Santoso untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa upaya dilakukan oleh Coach Aji dengan memasukkan pemain seperti Ernando Ari, Rahmat Irianto, dan yang paling sukses adalah memasukkan Marcelino Verdian. Beberapa upaya dilakukan Marcelino melalui tembakan luar kotak penalti. Alhasil, tembakan kedua melalui luar kotak penalti membuahkan gol pada menit ke-71. Dengan berhasil menyamakan kedudukan, Persebaya Surabaya tidak mengendurkan serangan mereka. Beberapa peluang mampu mereka ciptakan kembali namun kokohnya lini belakang Arema FC menjadi masalah yang mereka hadapi. Arema FC bukan tanpa peluang. Pada 5 menit terakhir, Arema terus melakukan serangan-serangan kepada lini belakang Persebaya Surabaya. Bahkan hingga menuju peluit akhir dibunyikan, Arema terus melakukan serangan-serangan melalui sepak pojok. Namun, hingga peluit akhir dibunyikan, skor masih tidak berubah 2-2, menjadi hasil akhir dari dergi jatim antara Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya. Pertandingan ini sekaligus menjadi pertandingan penutup pada BRI Liga 1 seri ke-2. Selanjutnya, Arema FC akan menunggu jadwal pertandingan seri ke-3, yang rencananya akan digelar di kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan Sepak Bola. Salam Satu Jiwa, Arema.